assalamualaikum hai semua ketemu lagi di channel dapurnaswa kali ini aku akan membuat olahan pisang dan daun pandan yang enak kuenya cocok banget ya untuk suguhan arisan atau untuk ide jualan kalian rasanya enak manis dan juga lembut di mulut mau tahu cara pembuatannya yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama kita siapkan 500 gram pisang ini aku menggunakan pisang raja teman-teman bisa menggunakan pisang dengan jenis apa saja ya kemudian pisangnya ini kita kupas dan kita potong kecil-kecil terus langsung kita masukkan ke dalam gelas blender selanjutnya kita tambahkan 90 gram atau 6 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam lalu kita tambahkan 400 ml santan kelapa santannya ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh santannya ini kita masukkan sedikit dulu ya bun lalu pisang kita blender hingga halus setelah pisang sudah halus kemudian kita tuang ke dalam wadah atau mangkuk kemudian kita tambahkan 160 gram atau 16 sendok makan tepung beras untuk ukuran sendok tidak terlalu munjung atau terlalu peres jadi menggunung atau cembung seperti ini ya kemudian kita tambahkan 60 gram atau 6 sendok makan tepung terigu untuk ukuran sendoknya sama ya tidak terlalu munjung atau terlalu peres kemudian kita aduk adonannya sambil kita masukkan sisa santan yang tadi ya kita aduk hingga semua tercampur merata dan tidak ada tepung yang bergerindil ini agar warnanya lebih cantik aku tambahkan pewarna kuning secukupnya aduk kembali sampai merata setelah semua bahan sudah tercampur merata kemudian kita sisikan terlebih dahulu selanjutnya ini sudah aku siapkan tin wall ya ukuran 250 ml untuk tin wallnya ini kita olesi merata dengan minyak kemudian tin wallnya ini kita susun ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan kemudian kita tuang adonan pisang ke dalam wadah ini kita tuang sebanyak setengah wadah saja ya bun lalu kita kukus adonan pisangnya selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang sambil menunggu adonan pisang matang selanjutnya kita siapkan 5 lembar daun pandan dan 3 lembar daun suji lalu kita potong-potong dan kita masukkan ke dalam gelas blender kemudian kita tambahkan 100 ml air setelah itu daun pandan kita haluskan setelah sudah halus jus pandan kita saring dan kita peras selanjutnya kita siapkan wadah atau mangkuk kemudian kita masukkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung beras kemudian kita tambahkan 30 gram atau 3 sendok makan tepung tapioca 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam lalu kita tuang jus pandan yang sudah kita buat tadi selanjutnya kita aduk adonan sampai tepungnya ini tidak ada yang bergerindil ya bun setelah itu kita tambahkan 1 butir telur utuh kita aduk kembali adonan sambil kita tambahkan 300 ml santan kelapa aduk adonan sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya ini larut jika warna kurang hijau teman-teman bisa tambahkan pewarna atau pasta pandan cukupnya ya kalau tidak ditambah juga boleh setelah adonan pandan sudah siap kemudian kita tuang adonan pandan di atas adonan pisang secukupnya saja atau bisa juga dituang sampai penuh lalu kita kukus kembali adonan selama kurang lebih 25 menit atau sampai matangnya ini merata setelah 25 menit kita kukus kuih talam pisang pandannya ini sudah matang kemudian kita keluarkan dari dalam kukusan dan tunggu hingga kuihnya ini dingin atau set ya lalu bisa kita lanjutkan mengukus adonan jika masih ada adonan yang tersisa nah ini dia kuih talam pisang yang sudah dingin ya ini akan aku coba keluarkan kuih dari dalam wadah nah hasilnya cantik banget ya bun kemudian kita potong-potong kuih sesuai selera ini aku mau potong menjadi 5 bagian ini kuenya selain cantik hasilnya enak banget ya bun manis, legit, lembut dan cara bikinnya juga sangat mudah satu resep ini bisa menghasilkan 7-8 piece kuih talam pisangnya dengan wadah 250 ml ini ya atau bisa jadi 35-40 potong kuih talam pisang resep ini bisa banget ya bun buat suguhan atau bisa juga untuk ide jualan kalian semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Daprunaswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati